cheers bismillahirrohmanirrohim hmm oh assalamualaikum welcome back to our kitchen hai semua apa kabar kelaat ke online ku semoga kalian sehat dimanapun kalian berada hari ini aku mau nempati janji aku ke teman-teman semua untuk nunjukin ke kalian gimana caranya aku bikin susu almon sendiri di rumah pokoknya ini bener-bener gampang banget cara bikinnya dan gak pake terlalu banyak bahan-bahan teman-teman oke nah disini aku sudah punya almon dan almonnya ini sudah aku rendam dari semalam jadi biasanya aku tuh ngerendam almonnya kayak satu hari sebelumnya minimal 12 jam ya kalau misalkan kalian gak punya banyak waktu kalian bisa rendam kayak sebelum tidur terus keesokan harinya kalian bisa langsung aja bikin susu almonnya nah berhubung hari ini aku sudah selesai olahraga tadi dan aku udah ganti baju udah mandi dan Bang Daniel juga baru aja selesai meeting kita berdua siap-siap mau sarapan teman-teman disini aku sudah punya overnight oatmeal yang kemarin aku bikin ya nah ini buat aku sama Bang Daniel dan disini kita sudah punya buah-buahannya untuk papa papa itu sarapannya bikin sendiri ya teman-teman oke nah sekarang kita mau bikin susu almonnya dulu disini aku sudah punya dua botol kenapa karena yang satu ini rasanya beda yang satu original dan yang satunya ini aku kasih variasi rasa gitu oke sekarang kita mau bikin yang original dulu untuk Bang Daniel kita mau cuci ini dulu teman-teman jadi kita cuci kayak gini ya teman-teman tuh jadi semua kotorannya itu sudah keluar semua kita cuci sampai ini bener-bener bersih oke jadi ini sudah selesai kita taruh sini dulu oke jadi kita taruh di mangkok dulu nah teman-teman ini biasanya setelah kita rendam semalaman gitu almonya itu akan jadi double jadi hampir dua kali lipat gitu loh nah sekarang disini aku sudah punya blender aku mau masukkan separohnya ini separohnya almond oke jadinya ini satu cup satu lagi ini jadi setengah ya teman-teman oke sekarang kita masukkan satu liter air berhubung ini adalah susu yang plain jadi kita gak tambahin apa-apa sekarang kita blender dulu oke aku udah smell so nice teman-teman jadi almond itu kan bener-bener punya rasa dan harum yang khas banget ini aku taruh sini dulu ya nah disini teman-teman aku sudah punya kain ya ini kain khusus untuk kita bikin jam ini makanya ya aslinya warnanya putih tapi udah coklat karena kita bikin untuk meres jam atau selai kayak gitu dan disini aku sudah punya saringan dan aku sudah punya mangkok besar ya ini mau kita saring dulu kayak gini nah sebenernya ini opsional ya teman-teman kalian bisa aja langsung pakai saringan ini tapi kalau misalkan kalian kepengen dapat hasil susunya itu yang bener-bener kayak gak ada apa namanya ampasnya sama sekali yang bener-bener halus banget gitu kalian harus pakai ini oke nah pokoknya kain yang bersih gitu aja teman-teman oke sekarang kita mau langsung aja masukin ke sini nah ini airnya sudah netes semuanya teman-teman dan sekarang kita mau peras ini oke karena ini masih banyak mengandung air ini tuh ini tangan aku udah bersih ya teman-teman kita peras lagi ini kayaknya ini harus butuh bantuannya Bang Daniel kalau Bang Daniel yang meres itu sampai uh sampai bener-bener kering teman-teman Bang Daniel kenapa tuh? yes please yes I need to rescue soalnya tanganku ini kan kecil teman-teman loh sayangku ini ini oh no cuci tangan oke alright alright nah ini sambil biar Bang Daniel yang meres ini sekarang aku mau bikin yang satunya ya teman-teman oke nih ini Bang Daniel nah sekarang kita bikin yang satunya ini sisa almonya tadi ya kita masukkan nah betul kan kalau Bang Daniel yang meres itu keren banget nah teman-teman kalau punya aku ini emm punyanya Bang Daniel kan original kalau punya aku aku mau tambahin day kurma teman-teman tuh jadi pemanisnya aku pakai kurma aku pakai dua biji aja kalau menurut aku udah manis tapi kalau misalkan teman-teman kepingin kasih gula silahkan ya ini pemanisnya aku pakai kurma biar lebih sehat aja sih tuh ini manis banget tau gak sih coba aku cobain lah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim lapar sayang bang Daniel belum sarapan ini aja masih pakai baju kerja oke udah sayang ya pretty much hmm oke nah ini teman-teman kalau misalkan kalian mau pakai emm apa namanya kismis juga boleh ya tapi kalau menurut aku kurma itu kan punya rasa yang bener-bener spesial gitu enak teman-teman atau kadang aku kasih buah tin ya di dalam sini oke sayang sudah selesai makasih sayangku hmm dan di sini kita masukkan 1 liter air tuh buah lagi sayang lagi? hmm sampai apa? apa kan? Alfie tuh kalau ada bang Daniel kayak gitu oke sayang blend blend kita blender lagi teman-teman apa? top mana? oh iya nah selagi bang Daniel blender itu aku mau masukin ini nah kalau punyanya bang Daniel ini bener-bener gak gak di apa-apain teman-teman cuma kayak gini aja oke oke jadi ini sudah selesai dan sekarang kita mau saring lagi ya teman-teman nih ini yang satu tadi udah selesai kita masukin lagi nah oke jadi ini punyanya bang Daniel sudah selesai yang original gak ada tambahan apapun memang bang Daniel sukanya kayak gitu teman-teman biarkanlah ya jadi ini kita sisihin dulu taruh sini dan sekarang kita mau proses punyanya mbak Dian ini prosesnya sama kita saring dulu semuanya so much fun isn't it oke kalau punya aku teman-teman trust me ini bener-bener enak banget bener-bener enak banget pokoknya aku gak tau kenapa bang Daniel lebih suka yang ori kalau aku jujur aja lebih suka yang ini aku yakin kalian pasti juga lebih suka yang versinya punya aku ini teman-teman karena lebih creamy lebih enak pokoknya lebih mantap lah kalau menurut aku oke jadi ini sudah selesai dan sekarang kita peres memeres dulu oke bang Daniel rescue rescue lagi rescue bantuan bang Daniel lagi bang Daniel udah lapar tuh lapar ya sayang lapar banget sayang oke ini bang Daniel bantu peres dulu nah pokoknya inget ya jangan dibuang lumayan kalian bisa pakai untuk bikin cookies juga bisa nih ada orang ngomongin cookies langsung sudah sayang sudah ya that's good right great ya taruh situ aja oke makasih bang Daniel nah kita taruh sini dulu nah teman-teman kalau punyanya bang Daniel itu gak diapa-apain lagi setelah kayak gini langsung masukin botol kalau punya aku ini berbeda oke sudah selesai makasih sayang nah ini punya aku ini bakalan aku rebus teman-teman nih kita langsung aja taruh di panci kita masukin aja semuanya ini bersihin pakai spatula dan disini aku mau tambahkan vanilla tuh kalian bisa pakai vanilla essence atau vanilla paste atau vanilla powder terserah kalian teman-teman nah udah kayak gini aja ini akan kita rebus dengan api sedang gak usah sampai mendidih banget gitu cukup sampai panas dan meletup-letup gitu jangan lupa sambil diaduk-aduk seperti ini ya nah kalau menurut aku perbedaannya antara yang direbus dengan yang tidak direbus kalau yang direbus ini tuh rasanya jauh lebih creamy teman-teman pokoknya jauh lebih enak kalau menurut aku ya tapi kalau yang gak direbus itu rasanya ya biasa aja gitu tapi aku gak tau kenapa bang Daniel itu lebih suka yang original ya gak tau nah jadi kalian lihat ini sudah keluar busa seperti ini jadi sekarang kita matikan apinya dan kita siap untuk taruh di dalam botol kita pakai ini biar gampang ya uh coba kita mau cobain dulu teman-teman rasanya seperti apa uh pokoknya tidak ada yang jauh lebih enak daripada susu almond yang hangat di pagi hari oh bismillahirrohmanirrohim oh my god teman-teman kalau misalkan kalian kepengen lebih gurih lagi kalian bisa tambahkan sedikit aja garam tapi hari ini aku skip garam ya jadi gak perlu garam hari ini karena kita lagi ngurangin garam juga langsung aja kita masukin bismillahirrohmanirrohim uh exactly 1 liter ya kurang sedikit lah 990 cc lah uh ini dia ini panas ya teman-teman tuh tapi gak apa-apa sih kalau panas kan bisa untuk ini juga membunuh bakteri dari botolnya tapi sebenarnya botolnya bersih sih dan ini kalau yang fresh kayak gini biasanya tuh tahan ya satu mingguan lah kalau yang udah di ini yang direbus kayak gini biasanya tahannya lebih lama nah ini dia teman-teman susu almond yang aku rebus dan yang ini adalah yang original jadi deh oke jadi sekarang kita mau langsung aja siapin sarapannya oke teman-teman jadi sekarang kita mau langsung aja sarapan by the way hari ini tuh mendung ya teman-teman hujan dari tadi ini panas sayang hati-hati sayang iya sini mau minum enakan ya mendung-mendung dingin-dingin terus minumnya itu susu hangat teman-teman panas sih bukan hangat bukan hangat lagi panas super fresh oh smell so good baunya enak banget teman-teman mantap sayang taruh sini ya sayang ya coba kita mau coba dulu nih susunya try sayang cheers bismillahirrohmanirrohim hmm oh enak try this one sayang ya ya oke tawar tawar ini tawar gak ada pemanisnya hmm ini sangat almond ya krimi juga kok ya krimi tapi gak so minus krimi sedikit manis tapi kan natural manis oh i love it teman-teman enak banget pokoknya kalian harus coba ya teman-teman pokoknya trust me jika kalian bandingkan dengan susu almond yang kalian beli di supermarket itu gak enak ya sayangnya lebih enakan bikin sendiri hmm try the overnight oatmeal hmm bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohim hmm 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 wow ada cinnamon oh ya hmm cinnamon flavor hmm hmm oh enak they're creamy hmm hmm mantap super mantap banget ini sarapan super easy breakfast super easy and tasty yeah hmm breakfast with the barras hmm hmm mantap hmm crunchy with the almond flaked almond hmm nice aku suka chia seednya sayang hmm super tasty yeah chia seed itu rasanya mirip-mirip teksturnya itu kayak jelly ya hmm 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 crunch crunch with jelly hmm hmm dan super sehat banget teman-teman hmm hmm by the way aku sama bang Daniel udah lost is it 1 kilo already? ya 1 kilo bang Daniel udah 1 kilo dan ini baru 1 minggu dan aku udah sekitar 900-an gram jadi aku gak sampe 1 kilo hehehe it was a bit slower than me hmm 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 sedikit hmm 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 I love almond milk I love it it's good hmm penyang aku super full it's filling hmm also with the oatmeal you don't get hungry until it's a slow digest hmm 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 good hmm 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 ini salah satu bagusnya kalau kita makan oatmeal untuk sahur teman-teman karena oatmeal itu kayak hmm bikin kita itu kenyangnya lebih lama kalau aku makan sahur pake nasi itu malah 1 jam 2 jam lagi itu udah 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 lapar aku tapi kalau ini gak bener-bener tahan kenyang banget ya hmm makanya kalau kita sahur itu makannya cuman gini aja slow burn hmm hmm cuman minum susu kalau enggak susu almond kalau enggak air putih sama oatmeal udah gitu doang teman-teman hmm super kenyang banget aku ya gila makan kayak ginian cuman 2 sendok full tadi itu kenyangnya sama kayak aku makan nasi 1 piring gitu loh mantep emang super food tapi tetep aja ya buat aku lebih enak sambal teman-teman hmm aku udah kenyang aku gak bisa makan buah kamu mau buah nanti nanti ya oke teman-teman jadi berhubung kita sudah kenyang udah habis semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang mungkin kepengen cobain gimana caranya bikin susu almond sendiri di rumah kalau beli di supermarket lumayan mahal dan rasanya tuh gak seenak kita bikin sendiri gitu teman-teman ya jadi kita harus sudahi dulu video kita kali ini terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia nemenin kita ngapa-ngapain online jadi kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya thank you so much for watching see you next time bye bye guys semangat ya yang diet ya bye bye